Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kurang jelas juga itu patung bisa gitu ya buat ngejaga rumah oke deh kita review aja rumah bosnya baiklah kita langsung naik ke atas ini gokil nih karena di daerah sini emang datarannya kayak perbukitan gitu jadi kita harus naik turun naik turun nih wow ini gokil banget ya di sebelah sananya ada tembok tapi sudah banyak ilalang-ilalang gitu men nah itu rumahnya kalau kalian bisa lihat itu panjang sekali sampai sana men banyak pohon-pohon juga disini ada pohon apa nih ya pohon cemara ya gede banget oke lah kalau gitu kita review rumah bos dari pabrik Lilin ini balik lagi ke patung teman-teman jadi patung itu katanya bisa menjaga rumah hampir mirip-mirip kayak patung dua rapala ya teman-teman ya patung itu dipercaya untuk menetralisir kalau wow gua denger sesuatu men binatang mungkin ya oke gua lanjut patung itu dipercaya untuk menjaga dari hal-hal yang buruk ya teman-teman ya kayak santet atau kiriman-kiriman gaib dari orang-orang oke kita masuk aja ke rumah yang pertama ini lewatnya mana ya nah rumah yang kedua tuh jalannya lewat sini kayaknya sih bismillahirrahmanirrahim wow keren juga sih oke kita masuk salamualena walaibadila oh jadi rumah ini adalah rumah panggung kalian bisa lihat ada fondasi-fondasinya oke 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 baiklah dipakai juga buat kolam kali ya oke kita masuk salamualena wow gokil men sebelah sana apa ya nah bener kan ini adalah rumah kedua dan sebelah sana tuh ada rumah ketiga oke kita review dulu bagian sini ya teman-teman halo ada satu buah bakul kamar mandi oh disini ada pintunya berarti tembus oh iya bener tembus oke ada dipan atau tempat tidur sebelah sana ada apa nih karena lantai terbuat terbuat diri-tiriplek jadi udah rapuh banget ya wow gue gak bisa gak bisa kesini teman-teman karena udah rapuh banget tapi disana kayaknya ada kamar mandi satu deh oke kita lanjut ke bagian rumah yang kedua bok tapi gue belum menemukan patungnya nih teman-teman katanya ada di depan rumah tadi gue gak melihat oke kita lanjut deh kita lanjut ke rumah yang kedua kali ya ini pohonnya serem-serem banget loh yang tadi ini rumah yang pertama eh oh ini dia patungnya bu wow bentuknya perempuan ya dan kepalanya gak ada tangannya juga sebelah gak ada oke oke jadi patungnya ini kenapa ditaruh disini mungkin udah terpindah-pindah tempat kali ya teman-teman ya oke 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 kita lanjut tapi kalau memang patung ini pernah ada penunggunya atau jin apapun itu pasti setidaknya sedikit banyaknya masih ada ya boleh gak sih gue sedikit sompral disini oke mudah-mudahan dia gak kenapa-kenapa ya Bismillahirrahmanirrahim wow ini apa tuh halusinasi gue doang kali ya oke ini rumah yang pertama dan ini adalah rumah yang kedua oke kita masuk dari kenapa gue kayak was-was ya teman-teman asli gue ngerasain kayak Bismillahirrahim 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 kolamnya sampe sini lho oke kita review rumah yang ini ya salam mulai na'ala ibadia la'is assalam astagfirullah lazim Bob ini kepalanya halo tapi kok gak kayak perempuan ya sedangkan tadi kayak perempuan gak sih tadi kan patungnya perempuan ini tempat tidur lemari ya teman-teman ya ini tempat tidur oke kita ke sana ini apa nih ruangan ruangan kecil ada kamar mandinya juga astagfirullah lazim astagfirullah konsentrasi konsentrasi ini lantainya udah rapuh Bob jadi gue gak bisa ke sana tapi disitu ada kamar mandi dan dapur es asli gue seperti ada yang ngikutin loh gue gak tau gue merasa gak enak aja kayak ada yang ngikutin apa ini efek dari gue menendang patung tadi ya oke kita langsung ke sana aja Bob rumah yang ketiga yuk gokil banget nih rumah oke kita lanjut karena gue harus menyelesaikan vlog gue malam ini Bob aduh astagfirullah aduh kok gue jadi panik sebelah sana kayak ada suara air sungai kita masuk ini udah parah banget Bob udah keadaannya udah parah dan ini juga keadaan astagfirullah ada laba-laba udah parah wah gokil ada laba-labanya gede banget loh kalian bisa liat ini segede tangan gue loh ada pohon besar ada pohon besar di sana oke halo kita cabut deh gue gokil oke teman-teman segitu aja penelusuran gue buat malam ini karena gue udah ngerasa gak enak di bagian rumah yang kedua tadi gue gak tau kenapa seperti ada yang ngeliatin gue atau mantau gue dari belakang dan kiri-kanan aduh gokil banget oke lah aduh jalanannya rumput semua Bob ini adalah malam jumat kita liat kalian bisa liat jumat jam 0034 oke gue harus keluar dari tempat ini karena hati gue udah mulai gak enak oke buat teman-teman semua thank you terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa yang baru hadir kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe like komen dan jika kalian suka kalian bisa share ke teman-teman kalian gue Yudi HCR dari Kota Cipanas pamit dan terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam koror